Hai guys, welcome to my channel, Klarin Hai! Oke, so actually I'm in session elevated mood Hari ini aku bakal bikin video yang, well, fun-fun aja sih Karena beberapa video yang lalu, aku udah pernah bikin skincare untuk remaja pemula Kali ini, aku bakal bikin makeup natural untuk remaja pemula Para beginner ya, yang bingung Aduh, kalau misalkan mau beli makeup tuh apa aja sih bahan-bahannya Produk apa yang friendly di wajah Yang formalisinya tuh sesuai sama kulit remaja gitu But like, actually I'm not only a teenager anymore Since I just had my birthday Karinongtaun! Beri! Satu, dua, tiga Sekali lagi, aku pengen bilang Kalau sebagai remaja, kalian tuh belum butuh makeup yang tebel Karena kulit kalian tuh masih sangat muda Dan cukup yang tipis-tipis aja gitu loh Kalian harus pinter pilih-pilih makeup Karena kalau terlalu berat, maka bisa bikin jerawatan Nah, so Hari ini aku bakal bikin video tentang makeup natural untuk remaja pemula Dan jangan lupa bahwa sebagus apapun kosmetik yang kalian pake Skincare is number one You cannot get that glow without a proper skincare Extra information, video ini lagi dibuat di bulan-bulan puasa gitu Dan aku harap video ini bisa membantu kalian Para pemula atau para remaja yang sedang mencari-cari referensi video buat makeup lebaran So, let's just start So, aku udah bare face banget sekarang Sebenernya udah dari opening tadi sih gak pake makeup sama sekali Ya, this is how my skin condition is Memang ada beberapa spots disini So, let's start First of all, sekali lagi ini makeup natural untuk remaja Jadi, satu hal yang gak boleh dilupakan Untuk segala usia adalah sunblock Kalau kalian mau pergi siang-siang gitu Ya, pake sunblock dulu Nah, ceritanya Ini aku udah selesai skincare ya Jadi, kita langsung ke bagian makeup Sebetulnya, bagi kalian yang masih remaja Bedak aja tuh cukup Tapi, sekali lagi Kita harus liat-liat acara dan kebutuhan Contohnya nih, kalau mau ke sekolah Atau ngampus Yaudah, menurut aku sih Bedak aja cukup But, kalau kalian mau hadiri suatu acara Kayak lebaran gitu ya Misalkan, silaturahmi Atau lagi mau foto-foto cantik Tapi tetep keliatan natural Saran dari aku adalah Pertama, kalian harus pake BB cream Atau CC cream Nah, sekarang bedanya apa Jadi, BB cream itu Dia punya ingredients untuk Sekaligus melembabkan kulit Nah, so Buat orang yang kulitnya berminyak Gak disarani nih Pake BB cream Biasanya sih untuk orang yang kulitnya normal Atau kering Atau kombinasi Nah, sedangkan CC cream Dia tuh lebih bersifat matte gitu ya Jadi, menghasilkan efek yang lebih dry gitu loh Lebih kering tampaknya Nah, ini cocok banget Buat kalian yang punya Tipe kulit berminyak Jujur aja disini Aku gak punya BB cream Dan CC cream ya Karena Aku sih biasa langsung pake bedak Atau Sekaligus pake foundation Buat kalian yang udah pernah nonton video My Makeup Routine Itu Aku masih menggunakan Foundation yang sama Yaitu dari Makeup Forever Yang Water Blend Sebelumnya Diket dulu ya Rambutnya Biar gak jatoh-jatoh ke bawah We can use the Beauty Blender Lalu setelah itu Aku pake bedak dari Pure Color Pressed Powder Dia ada dua warna Untuk kulit aku Aku pake warna Light Medium Pure Color Pressed Powder Ini enak banget ya Jadi teksturnya itu Ringan banget Pressed Powder Artinya Bedak bubuk Yang dipadatkan Jadi dia gak mengandung foundation Dan cocok banget Untuk kulit remaja Yang belum butuh macem-macem Untuk mata Pertama-tama Kita pake eyeshadow Aku sendiri sih Jujur aja Jarang banget Pake eyeshadow Mana-mana Kecuali acara-acara Nikahan Tunangan Kondangan Graduation Atau ulang tahun temen But Gak ada salahnya ya Kita coba Nah tips dari aku Untuk kalian yang masih remaja Pilihlah warna-warna Yang terang Supaya lebih fresh Dan youthful Gitu ya Lebih young Basically kalian bisa pake Palet apa aja Dari berbagai macam erat It's your own preference Disini warnanya agak-agak Golden bronze Semi-semi gak keliatan ya Kalau di kamera Untuk pemula Kalian bisa apply Yang satu warna aja Itu gak apa-apa Nah kalau udah selesai Kita lanjut ke eyeliner Untuk color box eyeliner ini Sangat bagus ya Karena dia itu Kuasnya tipis Jadi kita bisa aplikasinya Sesuai dengan kemauan kita Kalau lagi sehari-hari Mau pake yang tipis-tipis aja bisa Tapi kalau buat acara ke pesta Kita bisa tulen lagi Setelah itu Kita lanjut ke mascara Disini aku pake 5 in 1 Wonder Lash Mascara Waterproof Mascara ini bagus Untuk membuat bulu mata kita Tampak lebih tebal Wonder Lash So wonderful Setelah itu ke alis Disini aku punya Jordani Gold All in 1 Iconic Harusnya sih emang pake Eyebrow Gel ya Karena dia akan membuat Alis kita tampak Lebih alami Tapi karena eh jujur aja punya aku lagi abis Akhirnya aku akalin Pake maskaranya aja Terus sambil menunggu kering nih Eyebrow Gel aku Yang aku akalin pake mascara itu Biasanya aku bikin kontur hidung dulu disini Dengan apapun sih Intinya pake yang warnanya tuh Lebih gelap Tapi tetep sesuai Dengan skin tone kalian Disini aku pake Bobbi Brown Eyeshadow Yang warnanya Rich Brown Setelah itu Kita bisa nebelin alisnya Dengan The Body Shop Brow and Liner Kit Karena alisku hitam Lagi-lagi aku pake yang warna hitam Selanjutnya aku pake pensil alis Viva warna hitam Untuk bikin ujung alisku And this is my favorite part Selanjutnya yaitu Bagian pipi guys Disini aku pake Jordani Gold Bronzing Purls Jadi ini ada triknya guys Kalo kalian pengen Lebih fresh Dan tampak lebih muda Kalian apply ke pipi Cenderung ke pipi Bagian atas dan depan Tapi kalo kalian pengen Lebih tirus Apply ke Mulai dari bawah tulang pipi Sampai ke ujung mulut Supaya membentuk Shading Seperti But for now I wanna look fresh And young Bronzing Purls ini Bagus banget ya guys Dia tuh gak habis-habis Beneran deh Udah dipake berjuta-juta kali Tapi emang hemat banget sih Parah Dan lucu banget Ganaan ya Setelah itu Kalian bisa pake highlight Disini aku pake highlight Dari pack Bikin kalian tampak Lebih wow Lebih mahal Dan bikin tulang pipi Kalian tampak Lebih terdefinisi Tanpa harus pake contour And then you can blend Just blend 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 Kalian juga bisa menambahkan Ke tulang hidung kalian Supaya tampak lebih tinggi Lip balm Buat kalian ngikutin Instastory aku Pastinya kalian sering Ngeliat aku update The one color adapt lip balm Do you know why This one is so special? Karena begitu dibuka Lip balm ini warnanya ungu Tapi begitu di apply Ke bibir Liat deh Alami banget Dan yang bikin dia unik Adalah Dia akan menyesuaikan Dengan warna bibir Setiap orang Disini aku tunjukin ke kalian Snapgram aku Bedanya lipstick ini Di bibir aku Dan mamahku Selanjutnya Kalau kalian merasa Look seperti ini Itu udah cukup buat kalian Then we're done here Tapi buat kalian yang Masih pengen Bibir kalian itu Lebih pigmented lagi The one color soft lipstick Yang warnanya soft peach Warna yang lebih muda Membuat aku keliatan Lebih fresh Dan ya Masih berasa ABG gitu See? We're done! Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan bisa membantu kalian Yang masih bingung Step-step cara make up Dan mencari produk-produk Yang bagus untuk kulit remaja Yang siapa tau Bisa jadi referensi kalian juga lah Buat makeup lebaran So sekian dulu video kali ini Mohon maaf apabila ada salah kata Jangan lupa buat like video ini Comment di bawah Pendapat, sharing, dan pertanyaan kalian Subscribe dan tekan tombol lonceng Supaya kalian tau Kapan aku upload video baru Dan share linknya Ke teman-teman kalian Don't forget to be my friend On Instagram Thank you so much for watching Bye